Om Swastiastu Bersama ini saya akan sharing Tutorial Penggunaan Instalasi dan Penggunaan keyboard Untuk menulis Sansekerta Atau Dewanagari Langkah yang pertama kita buka keyboard Kalau belum Berarti kita harus install dulu Pake playstore Tapi biasanya di Masing-masing hp biasanya sudah Otomatis terinstall Dan Biasanya update semuanya Nah kemudian setelah itu kita pilih bahasa Ya Nah ini bahasanya masih Bahasa Indonesia saja Nah kemudian kita tambahkan keyboard disini Nah di Searchnya kita ketikan Sansekerta Ya Sansekerta Oke Kemudian Nanti akan muncul Nah ini kita Ketik semua Ya Kemudian selesai Pilih Oke Nah sekarang kita Coba gunakan Ini untuk menulis Di Tanda ini ya Untuk mengguna Apa penggunaannya Untuk menulis latin Jadi ini disini Masih Indonesia Di keyboard kita Nah ini kita Kita Tekan Nah kemudian kita Jadikan Jadikan Sanskerta Nah kemudian kita ketik Nah disini sudah Urut Ini kakak gaganga Caca jajanya Mulai dari kiri kanan itu Tata dadana Tata dadana Papa babama Yara lawa Syasyasa H Nah Misalnya kita mau menulis Namu Namaha Ya Namu Nah disini Ketika kita mau menambahkan Ijih nani Ujih nani Atau Penganggai suaranya Itu Langsung aja Di kolom Kanan Ada kayak Kayak bayangan Itu Disana tinggal Klik aja Misalnya Nama Nah disini tinggal Klik Namo Namonya ada disini Nah Namo Spasi Nama Nah kemudian Kalau ada wisargahnya Tinggal kita klik disini Namo Namaha Jadi Cukup Mudah Cepat Dan cara penulisannya Pun juga enak Nah kalau kita ingin Eh Apa Ketik di WA Atau di Facebook Atau mungkin Dimanapun Kita tinggal Ketik aja Disini Ya Jadi Misalnya disini Ya Nah Kita ketik Namo Namaha Oke Nah demikian Tutorial Menulis Sansekerta Di Android Semoga Bermanfaat Terima kasih Om Santi 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 Om Him Namaha